selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia masih merasa kalau dirinya dia itu milik kamu dan dia berterima kasih dengan ketulusan cinta kamu cinta tanpa batas dan syarat selama ini dan dia merasa kehilangan merasa kesendirian sejak kamu meninggalkan dia sejak kepergian kamu dan dia mengingat tentang pertama kali ketemu sama kamu tapi apakah kamu mengingat pertama kali ketemu sama dia terus dia juga bilang gue gak siap saat ini karena gue masih menyimpan semuanya dari kamu makanya dia bilang i'm sorry i always want to talk to you but our situation is really great i will talk to you soon jadi dia pengen bicara sama kamu gitu ya tapi situasinya lagi gak baik dan situasinya lagi gak bagus dan ini membuat dia menyesal ya menyesal banget karena dia baru menyadari sejak kamu pergi dia merasa kesendirian dan kesepian dan dia juga merasa cinta hati dan fisiknya dia itu hanya untuk kamu karena kamu memberikan cinta tanpa syarat sama dia ya disini tapi dia belum siap belum siap untuk bertemu belum siap untuk memberitahukan apa yang dia simpan selama ini ya disini aku lihat makanya dia mengingat kamu tapi dia gak apakah mengingat dia apa enggak dia gak tahu jadi dia seperti seorang tuh menekra-nekra tentang keadaan kamu eight of pentacles four of cups two of pentacles yeah four of pentacles king of pentacles and piece of cups queen of wands strange three of swords the knight of pentacles perlahan demi perlahan ya aku lihat dia harus bertanggung jawab tentang triparty ini dan perlahan demi perlahan pula dia akan merasakan lukanya sakitnya dari triparty ini dan dia harus memberanikan diri menguatkan diri juga dalam tujuan hidupnya karena dia merasa berkoneksi dengan kamu tuh sangat kuat dan dia melihat kamu seseorang yang pemberani pemaaf dan spiritual makanya dia ingin kembali lagi nanti sama kamu ingin meminta maaf tapi sifatnya masih immature i'm sorry i'm sorry i'm sorry oke eight of pentacles four of cups the dead two of pentacles four of pentacles and the king of pentacles kalau aku lihat dari overallnya kenapa dia tidak merahasiakan dengan kamu kenapa dia merahasiakan dengan kamu maksud aku ya karena dia coba untuk bertanggung jawab tentang komitmen dan juga keuangan karena saat ini aku lihat dia banyak kesulitannya untuk mengontrol keuangannya dia sulit untuk mengontrol tentang komitmen sekarang sebagian sudah ada yang dipecat dari pekerjaannya dan dia bimbang ragu untuk bisa berkomitmen dia masih stuck ya dengan cara dia menduakan makanya dia belum siap saat ini karena dia stuck situasi kondisinya dia dan dia merasa kesendirian setelah kamu pergi merasa semuanya sudah ending dan hampa karena dia coba untuk mengontrol situasi tapi ternyata tidak ada keseimbangan kecewa penyesalan dengan pilihannya dia membuat dia banyak keraguan tentang komitmen dan juga banyak utang-piutang tentang keuangannya yang selama ini dia simpan dari kamu dan dia belum siap karena situasi kestabilan dia ini stuck ya tidak ada kemajuan dia ingin memperbaiki ingin kerjasama lagi dengan kamu ingin sukseskan kembali ingin healing tapi disini dia banyak kecewa sendiri ya dari pilihannya sehingga dia berpikir tentang kehidupannya sekarang itu sudah bagaikan bagaikan hampa ya jadi antara mati dan hidup itu ya dia sudah tidak merasakan kebahagiaan makanya makanya disini aku lihat dia ragu untuk bisa memperbaiki sama kamu satu sisi keuangannya juga tidak sejalan tidak sesuai harapannya dan satu sisi lagi juga sebagian sudah ada yang dipecat ya disini sehingga penyesalannya sangat dalam dan ini membuat dia penyesalan yang tiada akhir karena bolak-balik terus kecewanya terutama dengan trust issue di masa lalu ya aku lihat selamat 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 The Jasmine in the River's Karma Buruk Dari sebuah komitmen Ya, disini Dan dia harus bertanggung jawab tentang karma buruknya dia Dari keputusannya dia memberikan cinta dengan orang lain Ya, meninggalkan kamu dengan sikap buruk Sikap dinginnya dia Untuk mengejar cinta yang lain Pada akhirnya Dia harus bertanggung jawab dengan karma buruknya dia sendiri Dan dia coba untuk healing sebenarnya Ya, menyembuhkan Kesuksesannya dia lagi Belajar sabar Dalam menghadapi dunia karmanya dia sendiri Dia merasa Banyak sekali kesuksesan Dalam hubungan yang seimbang dengan kamu Dan dia juga belajar tentang kesabaran Selama berhubungan dengan kamu Tapi disini Dia bersikap bodoh Dia meninggalkan kamu Demi kebebasan dia Dia lepaskan komitmen ini Dan dia acokan diri kamu Untuk kebebasan dia Dengan pilihannya Tapi ternyata Dia kehilangan kebebasan dia Dan dia merasa hampa Tapi dia coba untuk Merubah dirinya Kembali lagi dengan kamu nanti Dia coba untuk mengingat Pertama kali ketemu kamu Tapi dia juga berpikir Apakah kamu Mengingat pertama kali ketemu dia Dan ini membuat dia ragu Untuk memulai Kembali sama kamu Hubungan yang telah ending Dia ingin mengendingkan Keraguannya dia juga Tapi disini dia stuck Karena dia masih mengontrol Sikap dinginnya Dia mengontrol Tentang kearuganan dirinya Dia mengontrol Tentang sikap Kekuasaannya Jadi Dia gak mau Dianggap lemah Maka dia belum siap Melepaskan Sikap arogannya Dan disinilah Dia harus bertanggung jawab Dengan karma buruknya Dia sendiri The chariot The chariot Two of wands King of cups Nanti The lovers The knight of sword Dia akan coba untuk kompetisi Sama kamu ya Coba untuk Komunikasi Agar ada koneksi Twin flame Kembali Dengan kamu Tapi disini Dia Tetap Dengan telepati Spiritualnya dia Karena dia Mempunyai Rencana Selain Dia bisa Komunikasi Dengan kamu Rencananya Dia adalah Ingin menaklukkan Kamu kembali Dan ini bagi dia adalah Tantangan Karena dia merasa Kamu adalah Partnershipnya dia Ya Karena di dia Disini orangnya Tidak mau terikat Dia coba Kebebaskan Dunianya Tapi ternyata Kebebasannya Dia ini Membuka Lembaran karma Buruk Buat dirinya Dan Dia coba Sikap dingin ya Coba untuk Kuat Menghadapinya So guys Aku harap ini Bisa Resonit Buat kita Semua Jangan lupa Di subscribe Di like And di comment Channel aku Laki terotemes And take care of you guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Terima kasih